Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Negara yang kita banggakan, negara kesatuan Republik Indonesia kaya dengan berbagai macam budaya Salah satu budaya, kita masih ingat masa kecil kita dengan uang logam, ada gambar rumah dengan atapnya yang tajam Hari ini kita melihatnya secara nyata, inilah dia Istana Pagaruyung Saya mengajak kepada seluruh, semua yang ada di Indonesia, seluruh-seluruh kita yang berada di perantauan Untuk kembali ke kampung halaman, melihat kekayaan khazanah bangsa, khususnya bumi Minangkabau Dan sana Ambo dan ada di perantauan, datanglah, bawalah anak kemanakan awak untuk melihat kepada budaya Saya sendiri banyak hal yang tidak saya ketahui, tapi setelah saya naik ke atas Bagaimana tangganya yang kecil ternyata, ada sesuatu nilai filosofi yang bermakna luar biasa Bagaimana anak gadis turun dari atas, kakinya miring, ada sopan santun tata kerama, berbudaya, mengerti Kita bisa bangun jembatan yang hebat, megah, bangunan yang luar biasa Tapi ada sesuatu yang tidak bisa dibangun, diwujudkan cepat dan nyata Orang Jepang, kalau anaknya tidak bisa matematika, tidak bisa bahasa Inggris, dia tidak terlalu pusing Tapi kalau anaknya tidak bisa ngantri, baru dia pusing Kenapa? Ada etika, moral, akhlakul karima Datang ke Istana Pagaruyung bukan sekedar melihat, tapi banyak pelajaran yang bisa kita petik Di sebelah kanan kita melihat ada surau Orang Minangkabau tidak pernah lepas dari surau Mengabdi, menjadi hamba Allah SWT Di sebelah kiri kita lihat ada rangkiang Apa maknanya? Dia tidak hidup boros, dia punya sawah yang luas, tapi dia punya simpanan Dia menabung Ada kamar anak perempuan Untuk apa? Anak perempuan dijaga, dipelihara Karena dari perempuan, Islam mengajarkan Anisa Imadul Bilad Perempuan itu adalah tiang negara Kalau perempuan baik, maka negeri menjadi baik Kalau perempuan kita jaga, kita didik, kita berikan persiapan yang matang Bagaimana menjalani hidup Berapa banyak tokoh, pemimpin, alim ulama Lahir dari perempuan-perempuan yang luar biasa Apa yang saya sampaikan hanya 0, sekian persen Dari kekayaan khazanah budaya Minangkabau Datang, rasakan, lihat, perhatikan Pulang, bawa oleh-oleh akhlakul karima Adat Basandi Sara, Sara Basandi Kitabullah Belum datang ke Pegaruyung Maka belum melihat bumi Minangkabau Berkah selalu, terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh